Selamat menikmati Aku Ketua Dewan Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau disingkat MLKI Kebupaten Banyumas Dan juga ada Mas Amar ya Mas? Sekretaris MLKI? Oh siap Dewan Pelaksanaan Nah kesempatan hari ini kita akan membahas topik tentang peran kepercayaan tradisional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pak Nah ini untuk menyingkat waktu ya Pak ini karena pertanyaannya saya sudah rangkum banyak sekali ini ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin ajukan Nah ini langsung saja Nanti saya jawab kalau bisa Oh iya? Kalau nggak bisa nggak saya jawab Mohon maaf nih Pak Herman sebelumnya Ini yang saya tahu kan Bapak adalah seorang begawan politik ya Pak di wilayah Kabupaten Banyumas Raya Mungkin Jawa Tengah dan bahkan Indonesia ini Oh waduh itu terlalu tinggi itu pangkatnya Nah ini Bapak juga masih aktif ya Pak ya di berbagai kegiatan sosial budaya masyarakat Betul ya Pak? Betul ya Khususnya di wilayah Banyumas Raya ini ya Pak? Di wilayah Banyumas Raya Wow luar biasa Termasuk juga di MLKI ini ya Pak ya? Ya jadi saya luruskan kalau yang di MLKI saya berposisi sebagai Dewan Penasehat Oh Dewan Penasehat oke mungkin ini bisa diceritakan nih Pak di organisasi apa saja Aktifitas Bapak saat ini kemudian di MLKI itu sebagai apa sih Bapak Suherman ini? Di MLKI sudah saya katakan tadi di Dewan Penasehat MLKI Kalau Amar ini ini anak muda yang menjadi sekretaris MLKI Kabupaten Banyumas Ya seperti itu Mungkin untuk sekretaris MLKI itu ada tugasnya apa saja sih Pak yang sebagai Dewan Penasehat ya Pak ya? Iya Iya Sekretaris MLKI itu ya apa mengerjakan tugas-tugas MLKI yang intinya membina para penghayat kepercayaan Kemudian bisa melayani undang-undang yang sudah ada kan ya sebenarnya MLKI atau apa pengalut kepercayaan ini sudah sangat terbuka Iya Undang-undangnya juga sudah lengkap yang di bidang pendidikan ada di bidang apa kepercayaan juga ada di bidang segala kehidupan dari lahir sampai mati sebenarnya sudah diatur Permasalahannya memang tinggal kitanya saja para pengalut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Karena tugas MLKI lagi untuk mensosialisasikan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah terhadap seluruh penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di situlah tugas sekretaris untuk melaksanakan apa yang bisa dicatat apa yang harus dilakukan Pendaftaran kependudukan, pendaftaran perkawinan, pendaftaran anak sekolah, membina para penghayat kepercayaan Lumayan ini juga ya Pak ternyata tugasnya ya Mungkin dari Mas Amar ini ada yang mau ditambahkan Jadi saya dipercaya sebagai sekretaris majelis lukur ya Jadi ini bukan tugas yang ringan sebenarnya Karena dari tugas salah satunya yang saya kerjakan itu adalah dalam porsi untuk administrasi Jadi sederhana saja bahwa dalam roda organisasi ini sekretaris yang menjalankan Untuk manajemennya lah ibaratnya seperti itu ya Jadi saya bisa mengkomunikasikan dengan para pimpinan ya Karena kalau di majelis lukur ini sifatnya adalah pemimpinnya itu presidium Kalau beliau Pak Herman kan di Dewan Penasehat ya Dewan Penasehatnya ada tiga, di Dewan Presidiumnya untuk wilayah tingkat kabupaten kota itu ada tiga Sekretaris ini sebenarnya hanya menjembatani, mengkomunikasikan antara organisasi atau bidang-bidang yang lain Terus juga dengan sisi administrasi dan juga antara anggota dengan presidium, presidium dengan Dewan Penasehat Intinya seperti itulah ya lebih singkatnya sih memanajemen apa ya Mungkin seperti itu ya Memanajemen MLK ini ya Mas ya Kurang lebih seperti itu Langsung balik lagi ke topik ya Pak Kan hari ini kita mau bahas tentang perang kepercayaan tradisional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Nah seperti kita tahu ya Pak ya Kalau kepercayaan di Indonesia itu sudah ada di sila pertama Pasasila Dan ada di undang-undang juga ya Pak Betul Pasal 29 UD 45 Nah ini menurut Bapak apa sih yang dimaksud dengan kepercayaan tradisional ini Pak Kepercayaan tradisional Betul Ya jadi Sebelum ada agama-agama yang ada yang masuk Ya Apakah itu agama Samawi Apakah itu Hindu, Buddha Bangsa Nusantara ini sudah punya peradaban Percaya terhadap Tuhan Itu dengan cara leluhur kita Itu yang saya terjemahkan sebagai Sebenarnya Benar tapi kurang pas kalau kepercayaan tradisional Jadi ya Bahwa masyarakat atau bangsa Indonesia Atau Masyarakat bangsa Indonesia Dari dulu sudah berperadaban Tentang percaya terhadap Tuhan yang maesah Nah itu yang Sampai sekarang masih berjalan terus Dengan pasang surut Kebijakan-kebijakan negara Mungkin dari Mas Amar nih Mas Kepercayaan tradisional Apa sih ini kepercayaan Ada kepercayaan Terus ada tradisionalnya juga nih Kan Saya juga mungkin Orang-orang awal Apalagi anak sekarang ya Pak Apa sih kepercayaan tradisional tuh Nah bertanya-tanya nih mungkin dari Mas Amar sendiri Apa itu Iya Kalau Sebenarnya dari sisi istilah ini yang Yang tidak beda jauh ya Dengan sebuah keyakinan yang lain Pada prinsipnya bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan yang maesah ini Disematkan sebagai identitas Bagi Ajaran-ajaran atau Bagi agama-agama lokal ya Boleh dikatakan seperti itu Nah Kepercayaan tradisional ini itu Kaitannya adalah Sebuah keyakinan Yang tumbuh Yang berkembang Di dalam ruang lingkup Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Ini yang Dasarnya adalah Sebuah kearifan lokal Oke Jadi Prinsipnya Kepercayaan tradisional Mungkin disebutnya seperti itu Atau ada yang menyebut agama lokal Atau ada yang menyebut lagi Kapitayan dan sebagainya Ini hanya Dalam ranah sebutan saja sih Kalau menurut saya seperti itu Jadi Prinsipnya Lagi-lagi prinsipnya adalah Keyakinan Atau Ajaran hubungan pribadi dengan Tuhan Dalam hal ini adalah Kepercayaan terhadap Tuhan yang maesah Yang dasarnya adalah Kearifan lokal bangsa Indonesia Jadi tetap percayanya Tetap kepada Tuhan Ya betul Jadi di Jawa dengan Karakter ajaran Jawa Budaya yang Jawa Di Sumatera dengan karakter ajaran Sumatera Ya di Kalimantan Dengan karakter Kalimantan Di NTT dengan karakter NTT dan sebagainya Karena pasti setiap daerah itu ada ya Pak ya Mas ya Setiap daerah itu pasti ada Kepercayaan-kepercayaan tradisional ini ya Pak ya Bentuknya juga bermacam-macam ya pasti ya Ya Sebenarnya Bentuknya bermacam-macam Adat istiadatnya bermacam-macam Itu yang tadi disebut kearifan lokal Tapi intinya mereka menyembah kepada Tuhan Tuhan yang maesah itu ya Nah ini kan di Indonesia Sudah banyak ajaran agama-agama Yang sudah disahkan ini ya Pak ya Kemudian Bagaimana sih nasib ajaran Maupun penganut kepercayaan tradisional Di Indonesia saat ini Apakah mereka sudah memiliki tempat Yang layak dan semestinya Atau memang mereka Dianggap sebelah mata Atau seperti apa ini Pak? Oh tidak Tidak ya Tidak Walaupun dalam perjalanannya Penganut kepercayaan ini Dari sebelum merdeka Sampai sesudah merdeka Di era Orde Baru Sampai di era reformasi Dan sampai saat ini Itu Negara sebenarnya sudah Apa Mewadai Mewadai masyarakat Penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang maesah Berkaitan dengan pasang surutnya Kebijakan pemerintah Itu memang kadang Menjadikan Bukan satu apa halangan Tapi menjadikan Persepsi yang Yang Kadang Para penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang maesah ini Kecil hati Terus Ada kebijakan baru menjadi Lebih bangga Lebih senang Kemudian lah Itu pasang surutnya Dengan situasi politik Pada saat itu Dari sebelum merdeka Sesudah merdeka Era Orde Lama Era Orde Baru Era reformasi Nah Kalau Hal seperti itu Ditinjau yang kebijakan pemerintah sekarang Sudah sangat terbuka Sekali Dan sudah Secara undang-undang Secara peraturan pemerintah Itu Sudah sangat terbuka Tinggal Karena Memang Lagi-lagi Para penganut kepercayaan ini Sudah terbiasa Tidak menjadi tanggungan negara Atau diperhatikan oleh pemerintah Apalagi sampai dengan anggaran Dan lain sebagainya Mereka survive di tempatnya masing-masing Dengan keyakinannya masing-masing Dan Mereka juga sebenarnya tidak peduli Dengan apa yang ada di kebijakan pemerintah Karena Kalau orang Kepercayaan terhadap Tuhan yang maesai Itu kan urusan personal Terhadap Tuhan Jadi Apa diakui atau tidak Diakui itu Selalu mereka lakukan dengan Sepenuh hati Oke Karena balik lagi Terkait kepercayaan diri sendiri ya Pak ya Dengan Kayaknya dengan Tuhan yang maesai itu Tadi ya Sekarang kebijakan Sudah Apa Ditingkatkan kembali Walaupun Belum bisa disebut Nama agama Tetapi Teman-teman Apa Masyarakat Apa Penganut kepercayaan Tidak Tidak begitu Mempermasalahkanlah Tentang Apakah itu Disebut sebagai agama Apakah itu Disebut sebagai Belum masuk ke Rana agama Karena tidak Belum punya kitab Dan sebagainya Itu tidak masalah Bagi teman-teman Penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan yang maesai Karena Pengarut kepercayaan Tuhan yang maesai Kalau kadang-kadang Berbentur Kalau agama Harus ada kitabnya Harus ada Bukunya Dan sebagainya Sementara Dari awal Aliran kepercayaan Terhadap Tuhan yang maesai Itu yang namanya Bukunya itu Ya Alam semesta ini Ya Alam semesta ini Yang menjadi buku Pelajaran Bagi mereka Yang harus dilakukan Maka Kalau yang Terkenal sekarang ini Ya secara keseluruhan Kita sebagai umat manusia Harus Kalau Apa Ada kata-kata yang memayu Hayuning bawono Itu Jadi Masyarakat Kepercayaan itu Sudah Mengambil Ajaran dari Yang ada di dunia ini Itu dengan Bagaimana menjaga Alam semesta Alam semesta Yang sudah indah ini Harus diperindah Bagaimana kita Membina hubungan Antar Manusia Kita harus menghargai Harus menghormati Itu Itu pelajaran-pelajaran Yang harus dilakukan Oleh Penganut kepercayaan Terhadap Tuhan Yang maesai Kadang Sederhana Tetapi Tidak mudah Dilaksanakan Terlihatnya sipele ya Pak ya Ya Tapi dilakukan ternyata Bagaimana kita Tidak Kalau Katakan Ada orang Yang marah Terhadap kita Kita tidak boleh Marah lagi Orang yang Mengejek kepada kita Nerima saja Kita tidak perlu Membalas Dengan Amarah lagi Lihatannya sederhana Gitu kan Itu sulit Jadi Penganut kepercayaan Terhadap Tuhan Yang maesai Itu Bagaimana Aplikasi hidup Di dunia Dengan baik Itu Jadi bukan Harus Apa Hapal ini Hapal itu Tapi Ya Aplikasi kehidupan Yang baik itu Bagaimana Tolong menolong Saling menghormati Bagaimana Kira-kira Landasan dasarnya Seperti itu Oke Jadi Memang Antara batin Kemudian ketenangan jiwa Juga Itu Selaras ya Pak ya Iya Oke Nah ini Bagaimana sih Pandangan Bapak Tentang Nasib Ajaran Kepercayaan Dan para penghayat Dalam wadah Negara kesatuan Indonesia Bagaimana ini Ya kalau bahasanya Nasib itu sebenarnya Akan tergantung pada Para penganutnya itu sendiri Tadi sudah saya katakan Bahwa Para penganut Kepercayaan ini Sebenarnya itu Hak pribadi Ya Mau menjalankan Atau tidak Itu pribadi Masing-masing Jadi Tidak Tidak Butuh Tentang Sebenarnya Pengakuan Formalitas Dan sebagainya Tidak butuh Di Indonesia Saja Tentang Agama Tentang Itu Menjadi Seolah-olah Patokan Di negara lain Tidak ada Ya Di KTP Tidak ada Di negara lain Itu Kenapa ya Pak Kira-kira Pemicunya Tadi saya sudah Sendingin Kebijakan Politik Ya Ada Kebijakan Politik Sosial Ekonomi Dan lain Sebagainya Juga ada Kebijakan Politik Agama Nah ini Yang menjadikan Indonesia Ini Seolah-olah Ya Kita bukan Tidak penting Agama Agama Ajaran Agama Sangat Diperlukan Penting Untuk Membina Perilaku Manusia Hidup Sesama Itu Bagus Itu ya Tapi kalau Bagi Teman-teman Penghayat Itu Tidak ada Rasa Itu Terus Apa Pecil hati Nasibnya Bagaimana Tidak ada Itu Karena itu Hak pribadi Terhadap Tuhan Oke Mungkin Bisa dijelaskan Pak Sebetulnya Peran Kepercayaan Tradisional Ini Sebetulnya Apa saja Berperan Sebagai apa Di kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Mungkin Ada Peran Peran Tertentu Oh Banyak Sekali Kalau Tadi Berbicara Tentang Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maesha Terus Ada Sebutan Tradisional Kalau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maesha Itu Adalah Personal Terhadap Tuhan Tetapi Kalau Bicara Tradisional Itu Lebih Dekat Dengan Mungkin Adat Budaya Itu Kalau Sebagai Kita Sebagai Penganut Ajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maesha Itu harus Menjaga 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 Apa Adat Istiadat Adat Budaya Itu Harus Kita Jaga Karena Bangsa Ini Kalau Sudah Identitas Bangsanya Itu Tidak Kelihatan Atau Kita Mengikuti Ajaran Ajaran Atau Pengaruh Dari Negara Lain Itu Terus Cirinya Apa Itu Hilanglah Sudah Bangsa Ini Karena Setiap Bangsa Itu Punya Sejarah Punya Adat Budaya Yang Harus Kita Jaga Untuk Mempertahankan Negara Itu Sendiri Ciri Utamanya Tentang Ciri Khas Bangsa Indonesia Ciri Bangsa Ya Tanya Ya Mungkin Dari Mas Amar Ini Mas Amar Sebagai Mewakili Mewakili Generasi Sekarang Mungkin Ada Pandangan Yang Sedikit Berbeda Dari Pak Suherman Menurut Mas Amar Sendiri Bagaimana Peran Kepercayaan Tradisional Ini Bagi Kehidupan Berbangsa Dan Dalam Hubungan Ke Perbangsa Dan Tentunya Bahwa Kita Menjadi Bagian Dari Sebuah Bangsa Indonesia Tentunya Dari Sisi Lain-lain Untuk Hak Dan Kewajibannya Sebenarnya Itu Semuanya Sama Hak Dan Kewajiban Kita Baik Penganut Kepercayaan Atau Teman-teman Agama Lain Sebenarnya Hak Dan Kewajibannya Sama Tetapi Dalam Konteks Pemahaman Atau Sebuah Apa Namanya Sebuah Identitas Yang Tersemat Adalah Kepercayaan Tuhan Yang Mayasa Para Penganut Ini Salah Satunya Adalah Sebagai Penguat Karakter Budaya Seperti Seperti Tadi Yang Kurang Lebih Sudah Disamakan Sama Pak Herman Jadi Bahwa Sebuah Negara Yang Kuat Atau Negara Yang Punya Ciri Khas Itu Adalah Sebuah Negara Yang Diisi Bangsa Yang Punya Jati Diri Yang Seperti Apa Berbudaya Berbudaya Seperti Apa Kembali Lagi Kepada Kearifan Lokal Contoh Bangsa Bangsa Yang Besar Bangsa Yang Kuat Di Luar Sana Itu Ada Jepang Terus China Terus Mungkin Sekarang Di Negara ASEAN Ada Vietnam Thailand Dan Sebagainya Itu Mereka Punya Karakter Carakter Atau Sebuah Ciri Khas Dari Sebuah Bangsa Itu Sendiri Nah Ciri Khas Inilah Yang Akhirnya Menjadi Sebuah Identitas Menjadi Sebuah Jati Diri Dimana Ketika Sebuah Bangsa Ini Lepas Dari Jati Dirinya Itu Tentunya Itu Akan Sangat Mudah Di Opok Opok Ini Mirahnya Ranah Beliau Pak Herman Yang Bergelut Di Ranah Politik Tetapi Bahwa Yang Saya Yakini Secara Pribadi Peran Sekecil Apapun Dari Yang Kita Lakukan Termasuk Dalam Hal Tadi Sudah Disingkung Hubungan Pribadi Dengan Sesama Hubungan Pribadi Dengan Lingkungan Hubungan Pribadi Dengan Alam Semesta Peran Sekecil Apapun Itu Yang Kita Lakukan Itu Tentunya Akan Bermanfaat Tidak Untuk Diri Kita Tetapi Untuk Yang Terdekat Lingkungan Dan Juga Hubungannya Adalah Sebuah Keutuhan Berbangsa Dan Bernegara Menurut Bapak Sama Mas Amar Apakah Peran Tersebut Sudah Dijalankan Sebagai Mestinya Sudah Berjalan Yang Sesuai Harapan Atau Belum Kira-kira Menurut Bapak Dulu Mas Pertanyaan Yang Ngelang Kita Udah Nanya Perannya Apakah Peran Sudah Terlaksana Dengan Baik Atau Belum Peran Sebenarnya Kembali Kepada Pribadi Masing-masing Kalau Kita Sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kita Bisa Mengaplikasikan Ajarannya Itu Secara Pribadi Sudah Sudah Jadi Kita Mesti Tadi Sudah Disinggung Jati Diri Mesti Ada Ciri Khas Oh Itu Orang Itu Umpamanya Sabar Sekali Neremo Sekali Itu Bisa Menghormati Satu Sama Lain Barangkali Itu Sudah Bisa Menjadi Jiri Khas Orang Penghayat Kepercayaan Itu Sebuah Peran Ya Di Lingkungannya Di Dalam Organisasinya Di Dalam Berbangsa Dan Bernegara Jadi Itu Peran Masing-masing Tetapi Kan Itu Menyangkut Apa Oh Talenta Masing-masing Masyarakat Yang Mengikut Saja Ada Yang Bersifat Ingin Memimpin Ada Yang Bersifat Ingin Membesarkan Itu Itu Peran Bawaan Pribadi Masing-masing Tetapi Intinya Pada Saat Masyarakat Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Bisa Melaksanakan Bisa Mengaplikasikan Ajarannya Itu Dengan Baik Mestinya Dengan Masyarakat Itu Bisa Membaur Saling Menghormati Saling Menghargai Itu Itu Sebuah Peran Yang Luar Biasa Dan Itu Bisa Menjadi Contoh Apalagi Di era Sekarang Barangkali Saling Menghormati Aja Sekarang Sudah Bukan Hilang Sudah Terkikis Mari Kita Sebagai Pengalut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Lakukan Tadi Saya Sudah Singgung Bahwa Kita Tidak Hanya Dengan Antar Manusia Kita Dengan Alam Semesta Apakah Itu Pohon Apakah Itu Binatang Apakah Itu Semua Yang Ada Di Alam Semesta Ini Kita Harus Jaga Baik Baik Itu Sudah Peran Terhadap Lingkungan Sekarang Ada Sungai Kotor Jangan Menebang Semaunya Sendiri Itu Sudah Peran Karena Kita Harus Menjaga Menjaga Dirinya Sendiri Menjaga Antara Umat Manusia Menjaga Alam Semesta Kalau Bisa Apalagi Merusak Kalau Bisa Harus Diperindah Alam Semesta Ini Hubungan Antar Manusia Harus Diperindah Itu Sudah Peran Yang Luar Biasa Tergantung Dengan Pribadi Orang Masing-masing Itu Sendiri Bagaimana Dia Meng Apa Istilah Mengaplikasikannya Kepada Sesama Manusia Atau Ke Alam Dan Lain Sebagainya Tergantung Dengan Diri Sendiri Kembali Lagi Lalu Bagaimana Peraturan Perundangan Yang ada Apakah Sudah cukup Melindungi Atau Belum Atau Bagaimana Oh Kalau Saya Katakan Sudah cukup Melindungi Kalau Bicara Kekurangan Manusia Tuntutannya Tetap Ada Saja Gitu Tapi Apalagi Pemerintahan Sekarang Yang dipimpin oleh Jokowi Ini memang Sudah Sangat Memperhatikan Seluruh Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Masa Sekarang Undang-Undang Sudah Apa Diatur Singkat Cerita Dari lahir Sampai mati Kebutuhannya Itu Sudah Dilengkapi Gitu Jadi Tentang Kesehatan Tentang Pendidikan Ya Itu Tentang Perkawinan Tentang Kematian Tinggal Kita Apa Menjalankan Menjalankan Sesuai Dengan Arifan Kearifan Lokal Masing-masing Bagaimana Cara Barangkali Perkawinan Di Jawa Di Pulau Jawa Khususnya Bagaimana Perkawinan Di Banyumas Di Bagaimana Perkawinan Di Jogja Di Mana Itu Ada Kearifan Kereifan Lokal Itu Jadi Jadi Pemerintah Sudah Membuka Tidak Ada lagi Larangan Ataupun Apa Cuma Kembali Lagi Saya Ke Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maesak Tugasnya Itu Tugasnya Itu Dari seluruh Undang-Undang Dari seluruh Peraturan Pemerintah Dari seluruh Hak dan Kewajiban Penganut Penganut Kepercayaan Itu Tugas MLKI Itu Mensosialisasikan Bagaimana Masyarakat Penganut Kepercayaan Itu Terhadap Tuhan Yang Maesak Terhadap Kepada Pemerintah Bicara Tentang Legalitas KTP Legalitas Perkawinan Legalitas Barangkali Pendidikan Sudah Lengkap Itu Berarti Media Sosialisasinya Biasanya Berupa Apakah Ada Semacam Workshop Atau Kita Harus Datang Ke Sekolah Sekolah Atau Seperti apa Pemerintah Sudah Memfasilitasi Setiap Ada Program-program Dari Kementerian Kemendibut Itu Pemerintah Mesti Mengadakan Workshop Mensosialisasikan Yang Diundang Yang Diundang Itu Pengurus-pengurus MLKI Seluruh Indonesia Dari Situ Kewajiban Pengurus MLKI Itu Menyampaikan Kepada Kelompok-kelompok Penganut Kepercayaan Terhadap Dukan Yang Maesha Ya Itu Pengabdian Bersifat Pengabdian Kalau Tadi Bagaimana Pemerintah Sudah Memperhatikan Sudah Tapi Sampai Dengan Bagaimana Saya Harus Ke Kelompok Kepercayaan Yang Ada Disana Itu Bensin Sendiri Kira-kira Seperti Itu Pengabdian Tidak Apa Kita Tidak Pernah Memprotes Itu Memang Di Dalam Ajarannya Ya Sudah Terima Saja Dulu Itu Ada Tambahan Jadi Sedikit Tambahan Bahwa Apa Ruang Lingkup Penghayat Ini Sampai Sejauh Ini Masih Berada Di Dalam Apa Perlindungan Pemerintah Melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maesah Dan Masyarakat Adat Kalau Sekarang Bunyinya Seperti Itu Jadi Di KMA Ini Ada Di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nah Ini Yang Sangat Berperan Penting Dalam Untuk Kebutuhan Kebutuhan Para Penghayat Kepercayaan Sebenarnya Kalau Tadi Disinggung Terkait Dengan Apakah Sudah Terpunuh Atau Belum Sebenarnya Secara Prinsip Dari Sebagian Besar Masyarakat Penghayat Ini Tidak Banyak Menuntut Apapun Kepada Negara Yang Kami Butuhkan Adalah Bisa Atau Terjadinya Apa Namanya Hadirnya Negara Ini Untuk Kebutuhan Hak-hak Dasar Seluruh Warga Negara Tanpa Terkecuali Sebenarnya Itu Cuma Karena Tadi Sudah Disinggung Sedikit Sama Pak Herman Ada Kepentingan Politik Kepentingan Sosial Budaya Dan Sebagainya Yang Akhirnya Seolah-olah Terkultuskan Tersendiri Jadi Ada Ruang Tersendiri Tetapi Sebenarnya Bukan Itu Yang Tadinya Tidak Tidak Mengarah Kesana Jadi Seolah Untuk Perluan Itu Karena Ini Sudah Berjalan Bahkan Sebelum Kemerdekaan Yang Dulunya Kita Disebut Dengan Animismo Disebut Dinamismo Penganut Penyembah Patu Dan Sebagainya Sebenarnya Ada gap Yang luar Biasa Ada diskriminasi Yang luar Biasa Pada Waktu Itu Nah Aturan Aturan Ini Ini Secara Hukum Negara Berkewajiban Untuk Melindungi Jadi Hal-hal Yang Erat Kaitannya Dengan Kehidupan Masyarakat Penghayat Ataupun Masyarakat Adat Dan Tradisi Ini Yang Sudah Menjadi Kewajiban Negara Untuk Melestarikan Untuk Menghidupkan Dan Mungkin Ini Lebih Kepada Perlindungan Yang Dalam Hal Untuk Kebutuhan Negara Tersendiri Jadi Ini Sudah Menjadi Kewajiban Negara Sebenarnya Kembali Lagi Bahwa Akhirnya Masuknya Kedalam Peran Perannya Seperti Apa Peran Kami Dari Penghayat Kita Mendukung Apapun Yang Menjadi Keputusan Pemerintah Dalam Hal Untuk Ketentuan Perundang Undangan Dan Sebagainya Buktinya Apa Buktinya Bahwa Setelah Kemerdekaan Kita Itu Distikmakan Sebagai Kelompok Yang Menjadi Bagian Dari Organisasi Tertentu Kita Adalah Kelompok Yang Tidak Bertuhan Kita Kelompok Yang Macem Itu Stigma Ini Yang Pertebaran Di Dalam Masyarakat Garis Bawah Masyarakat Secara Umum Jadi Masyarakat Secara Umum Memandang Bahwa Para Penganut Kepercayaan Ini Aneh Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Kita Pun Tidak Menuntut Banyak Tidak Yang Menjadi Perlakuan Masyarakat Atau Stigma Stigma Yang Berkembang Tugas Negara Adalah Melindungi Supaya Apa Tidak Tidak Terjadi Apa Namanya Tidak Terjadi Gesekan Yang Akhirnya Ini Menjadi Tidak Baik Juga Bagi Negara Nah Jadi Kita Mendukung Pemerintah Dulu Kita Di Identikan Atau Diidentifikasi Dalam Kolom Kepercayaan Itu Agama Titik Dua Strip Atau Kosong Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 206 Kalau Tidak Salah Nah Itu Yang Akhirnya Semakin Menguatkan Diskriminasi Toh Nyatanya Teman-teman Penghayat Para Warga Penganut Kepercayaan Ini Tidak Melakukan Hal Yang Frontal Seperti Yang Sudah Menjadi Konsumsi Publik Saat Ini Jadi Kita Tetap Mengaplikasikan Itu Kita Tetap Menjalankan Nah Peran Penting Negara Sebenarnya Ini Yang Harus Melindungi Jadi Ada Hal Yang Sebenarnya Harus Diimbangi Juga Ini Yang Menjadi Tugas Kita Semua Sebenarnya Tidak Cuma Dari Kami Tetapi Masyarakat Secara Umum Yang Berkeyakinan Lain Dan Juga Negara Sampai Kepada Pelayan Negara Di Tingkat Rekun Tetangga Ini Yang Perannya Sangat Penting Sebenarnya Untuk Kebutuhan Eksistensi Penghayat Kepercayaan Karena Undang-Undang Tadi yang sudah disebutkan Undang-Undang sudah Lengkap Ini sudah Sudah Mencukupi Dari Pernikahan Pendidikan Kematian Kematian Sebagainya Sudah Mencukupi Tetapi Yang Di bawah Ini Yang Harus Kita Dukung Juga Artinya Begini Bahwa Untuk Kerukunan Antarumat Beragama Untuk Kerukunan Antarumat Manusia Itu Tidak Mutlak Sekali Itu Negara Walaupun Apa Secara Hukum Itu Memang Negara Yang Harus Mengatur Negara Yang Ngatur Itu Sudah Negara Itu Tetapi Sekarang Masyarakat Masyarakat Mampu Tidak Saling Menghormati Contoh Ada Yang Kadang-kadang Menggelitik Di saya Mbak Mesti Sekering Lihat Film 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 Horor Kalau Orang Yang Pak Ikat Seperti Ini Pasti Peran Negatif N Ternyata Iya Ini Peran Seniman Harus Saling Menghormati Nanti Kalau Orang Yang Oh Itu Dukun Jahat Itu Setan Itu Pembunuhan Karakter Yang Tidak Langsung Itu Menyakitkan Kalau Kalau Bahasa Sekarang Itu Penisaan Itu Ya Penisaan Itu Ya Jadi Wadukun Nanti Apa Berbuat Yang Jelek Kemudian Apa Ada Satu Apa Tokoh Penganut Ajaran Agama Gitu Di Kepret Dengan Apanya Itu Hancur Dari Debu Gitu Kan Itu Menyakitkan Padahal Kita Tidak Pernah Yang Namanya Dengan Apa Buddha Kristen Islam Atau Yang Lainnya Itu Kita Fine Kalau Tadi Perlindungan Penjagaan Dan Sebagainya Sebenarnya Sekarang Negara Itu Sudah Melindik Justru Permasalahnya Sekarang Itu Di Masyarakat Itu Sendiri Itu Peran Peran Masyarakat Peran Peran Tokoh Masyarakat Yang Mengaplikasikan Ajarannya Yang Benar Tidak Ada Ajaran Ajaran Itu Yang Lalu Apa Untuk Menyalahkan Orang Lain Dan Menisahkan Orang Lain Dan Sebagainya Gak Ada Itu Itu Urusan Pribadi Dengan Tuhan Itu Ya Jadi Saya Berharap Berharap Sekali Bahwa Termasuk Para Seni Pelaku Seni Film Dan Lain Sebagainya Buanglah Seperti itu Menyakitkan Itu Merawatkan Stigma Negatif Jadi Pandangannya Orang Yang Pakai Ikat Itu Pasti Konotasinya Jelek Negatif Padahal Filosofinya Tidak Berdalam Sekali Tidak Hanya Sekedar Di Ikatkan Di Kepala Bahasa Jawa Ikat Itu Mengikat Mengikat Kepala Ikat Kepala Di Kepala Itu Ada Pikiran Kita Ikat Pikirannya Jangan Kemana Mana Jangan Napsu Jangan Marah Jangan Apa Kita Ikat Kita Jaga Pikiran Yang Jelek Berbuat Kepala Yang Baik Nah Ada Sekitiga Ini Disini Ini Apa Jadi Harus Mengerucut Kepada Perintah Tuhan Yang Maesah Itu Ya Kita Harus Ingat Ingat Terus Kepada Tuhan Jadi Diingat Buat Teman Teman Yang Sering Nonton Film Horror Ada Peran Dukun Pakai Ikat Itu Konotasinya Ternyata Tidak Semuanya Jelek Karena Memang Filosofi Dari Ikat Itu Sendiri Memang Sangat Luar Biasa Jadi Melambangkan Kita Itu Harus Berpikir Baik Kita Harus Berpikir Kepada Tuhan Yang Positif Positif Ya Pak Kemudian Pikiran Kita Tidak Boleh Memikirkan Sesuatu Hal Yang Buruk Coba Begini Kita Iket Kepalanya Lihat Mbak Cantik Saya Nggak Boleh Porno Pikirannya Di Ikat Tidak Seperti itu Jadi Sederhana Kan Tadi Saya Katakan Apa Pesan Pesan Moral Bangsa Kita Leluhur Kita Itu Sederhana Tapi Tidak Mudah Dilakukan Ya Gitu Ya Padahal Sudah Dipesan Kamu Urip Itu Dwelling Maring Bustiala Ini Disini Harus Ingat Kepada Tuhan Banyak Ini Pernik Pernik Ini Ada Artinya Semua Bukan Sebagai Ornamen Saja Yang Kita Lihat Sebagai Pemanis Ternyata Ada Filosofinya Sini Dipakai Sama Mas Ini Ada Bercak Kalau Kita Jelaskan Satu Per Satu Nanti Sampai Dua Saja Ingat Pada Tuhan Pikirannya Yang Baik Jadi Segitiga Itu Melambangkan Ingat Kepada Tuhan Karena Segitiga Mengerucut Ya Pak Kemudian Diikat Kebelakang Itu Pikirannya Memikirkan Sesuatu Hal Yang Baik Baik Saja Oke Sederhan Seperti Itu Masing Masing Wilayah Itu Punya Punya Style Atau Punya Gayanya Tersendiri Penamaannya Juga Sendiri Ada Yang Kalau Di Jawa Identiknya Ini Ikat Kalau Di Daerah Lain Ada Yang Menyebut Udeng Ada Yang Menyebut Apa Apalagi Saya Lupa Ada Banyak Sebutan Karena Ini Kaitannya Kembali Lagi Kaitannya Sama Kearifan Lokal Dan Gaya Atau Cara Memakainya Pun Itu Juga Berbeda Beraneka Ragam Hanya Sekedar Ikat Kepala Ternyata Ada Filosofi Mendalam Dan Itu Saya Rinding Kalau Ini produk Saya Sendiri Bapak Berarti Bikin Sendiri Tapi Ada Filosofinya Merah Putih Melembangkan Bangsa Indonesios Luar biasa Pak Soherman Mungkin Ada yang Mau Pesan Silahkan Langsung Saja Hubungi Pak Soherman Ini Pak Yang Terakhir Untuk Menutup Obrolan Kita Ini Obrolannya Sangat Berbobot Sekali Saya Sampai Bingung Mau Menanyakan Apa Lagi Barangkali Masih Ada Hal Yang Ingin Disampaikan Ini Untuk Menutup Obrolan Kita Kedepannya Kehidupan Bineka Tunggal Ika Di Indonesia Bisa Berlangsung Baik Aman Tentram Damai Sejahtera Adil Dan Makmur Merata Berdasarkan Pancasila Ini Hal-hal Apa Yang Pak Herman Ingin Sampaikan Kepada Masyarakat Secara Umum Ya Intinya Kalau Berbicara Sekarang Itu Kita Harus Mampu Menghormati Satu sama Lain Itu Sudah Sangat Luar Biasa Jadi Tadi Kalau Sudah Disinggung Apa Kepercayaan Apa Mereka Melakukan Kita Hormati Agama Apa Yang Mereka Lakukan Kita Hormati Bagi 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 Kita Yang Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Isha Juga Secara Manusia Ya Ingin Dihormati Jadi Jangan Seperti Halnya Yang Baru-baru Saja Terjadi Itu Apa Cara Cara Penghayat Kepercayaan Ini Memohon Doa Atau Mengekspresikan Doa Dengan Apa Sesaji Itu Ditendang Begitu Itu Menyakitkan Menyakitkan Hati Dia Tidak Tahu Ya Bahwa Secara Singkat Sesaji Itu Adalah Permohonan Kepada Tuhan Yang Maha Isha Yang Non Verbal Ya Yang Tidak Diucapkan Karena Pengalut Kepercayaan Itu Ya Termasuk Agama Lain Tuhan Itu Maha Maha Tahu Maha Segalanya Jadi Pada Saat Umat Atau Manusia Itu Mempersembahkan Ini Di Lereng Gunung Apa Semeru Dia Menginginkan Umpamanya Tidak Apa Meledak Lagi Atau Meletus Lagi Dia Menghendaki Masyarakatnya Menjadi Sehat Bisa Pulang Kembali Dia Ekspresikan Dalam Sebuah Apa Sesaji Itu Jadi Orang Membuat Sesaji Itu Ada Niat Niatnya Diekspresikan Dengan Tumpeng Dengan Bunga Dengan Dedaunan Dengan Buah-buahan Itu Rasa Syukur Dan Permohonan Terhadap Tuhan Yang Masyarakatnya Itu Kan Cara Cara Kita Gitu Itu Janganlah Kita Harus Saring Menghormati Jangan Karena Tidak Tahu Kemudian Ini Salah Ini Tidak Benar Ini Musrik Kan Tidak Tahu Belajar Tidak Pernah Gitu Kan Ya Jangan Menganggap Bahwa Dirinya Paling Benar Itu Jangan Nah Itulah Yang Kita Ini Kan Mari Kita Untuk Menjaga Persatuan Persatuan Bangsa Indonesia Harus Mampu Saling Menghormati Saling Mengharga Oke Mungkin Dari Mas Amar Ada tambahan Pesan-pesannya Apa sih Selain kita Harus Saling Menghormati Satu Sama Lain Mungkin Dari Mas Amar Sederhananya Sederhananya Itu Bahwa Kita Harus Menyadari Akan Sebuah Perbedaan Itu Yang Coba Saya Terapkan Bahwa Saya Meyakini Saya Dengan Anda Berbeda Saya Dengan Pak Hermann Berbeda Saya Dengan Teman-teman Yang Lain Berbeda Saya Dengan Ruang Lingkup Yang Lain Juga Berbeda Menyadari Akan Perbedaan Itulah Yang Menjadikan Kita Tumbuh Menjadikan Kita Sadar Bahwa Kita Tidak Sendiri Kita Tidak Sama Dengan Yang Lain Nah Dari Situlah Akan Muncul Sebuah Kesadaran Saling Menghormati Saling Mengasihi Dan Sebagainya Kesadaran Inilah Yang Diperlukan Bagi Siapapun Para Pelaku Dan Juga Bagi Siapapun Warga Negara Republik Indonesia Sepakat Untuk Bersatu Kita Harus Sadar Dulu Untuk Kita Bisa Saling Menghormati Satu Sama Lain Demikianlah Obrolan Kita Hari Dengan Pak Herman Dengan Mas Amar Obrolannya Sangat Luar Biasa Jadi Saya Tau Banyak Hal Tentang MLKI Seperti Apa Perannya Ternyata Sangat Luar Biasa Sekali Oke Obrolan Kita Cukup Mungkin Sampai Disini Sebetulnya Masih Banyak Pertanyaan Yang Ingin Saya Ajukan Karena Memang Waktunya Mungkin Nanti Lain kali Kita Bisa Sharing Lagi Siap Oke Untuk Teman-teman Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Kemudian Tekan Tombol Loncengnya Untuk Notifikasi Video Selanjutnya Nah Ini Kita Untuk Pamitan Nanti Ketika Saya Bilang Salah Menolak Hantu Tangannya Menolak Hantu Kita Hempas Gitu ya Pak Kita wadah dulu ya Sampai Bertemu kembali Di channel Menolak Hantu Mungkin bisa sekali lagi Mas Amar mungkin yang mau Oke Selamat Bertemu kembali Selamat bertemu kembali Sampai bertemu kembali Sampai bertemu kembali Di channel Di channel Menolak Hantu Menolak Hantu Bareng Satu, dua, tiga Menolak Hantu Bye-bye